Warga Desa Tlokoayu Kabupaten Pati menangis terseduh-seduh saat melantunkan solawat di depan balai Desa Tlokoayu sebagai bentuk dukungan pada kepala desanya, Tersono, yang sejak sepekan terakhir tersandung masalah hukum dan saat ini ditahan di Polda Jateng. Mereka menuntut Kades Tlokoayu agar dibebaskan. Menurut warga, kasus ini sudah terjadi sejak tanggal 12 Maret tahun 1982, akan tetapi baru diungkap pada periode Kades Tersono. Warga pun menduga ada kepentingan politik di belakang penanggapan Kades Tersono. Dampaknya, roda pemerintahan tidak berjalan dengan semestinya. Warga yang keram lalu menyakil kantor desa dan mengancam tidak akan membuka sekel hingga Kades Tersono dibebaskan. Kalau melihat kesehariannya Bapak, Kades Tersono seperti apa? Kenapa lo ditanggap? Oh ya, jadi kan prinsipnya kan gini, kita yang di pemerintah kabupaten ini kan juga mereka kan sangat berharap agar Kades ini bisa untuk ditangguhkan penahanannya sehingga tidak mengganggu proses pelayanan yang ada di gelora, di balidesa. Nah, tentunya kita juga tadi hari ini kita meluncurkan lagi surat yang kedua karena surat yang pertama sudah pernah saya luncurkan kaitannya dengan untuk penangguhan penahanan. Dan kalau kita sih sangat berharap mudah-mudahan dari diri skrim UM nanti dapat bisa memenuhi apa yang sangat kita harapkan sehingga nanti pelayanan di desa itu tidak tergantung. Terkait kasus ini, BC Bupati-Bupati Henggar Budi Anggoro telah menyurat ke Polda, Jawa Tengah terkait penangguhan penahanan Kades Tersono. Hal tersebut dengan alasan agar pemerintahan desa Tlogoayu berjalan semestinya.